Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hari ini momentum bagi kita untuk berani ke produk-produk yang islami Yang dibangun oleh anak-anak negeri yang beragama islam Ketika kita memakai produk-produk kita sendiri Kita telah membangun ekonomi umat islam Membangun ekonomi kita sendiri sebagai orang islam Mari kita hancurkan ekonomi orang Dengan tidak memakai produk-produk yang tidak islami Produk-produk luar negeri yang diciptakan hanya untuk membunuh orang-orang islam Di sini ada pasta gigi herbal Kemudian ada MHS Kemudian ada sari kurma Semua ini produk islami yang dibangun oleh anak-anak negeri Muslim yang dibangun oleh orang-orang islam Untuk menciptakan keikhlasan Untuk menciptakan ketenangan dalam kita beribadah kepada Allah Urusan ibadah bukan hanya urusan sholat Urusan ibadah bukan hanya urusan kuasa Tetapi membangun ekonomi secara syar'i Membangun ekonomi secara islami Merupakan ibadah jihad kita dihadapan Allah Subhanahu wa ta'ala Sebagaimana kita telah memboikot produk rajis Mari kita boikot produk-produk orang luar negeri Yang beragama Tidak sesuai dengan kita Yang tidak berislami Mari kita beralih kepada produk-produk H&P Bismillah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh